Intro Tradisi adalah aktivitas sosial yang tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan masyarakat dan biasanya lahir dari peristiwa unik atau kepercayaan leluhur terhadap suatu hal yang diwariskan kepada generasi penerus cara turun-temurun Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari cara berbahasa, berpakaian, makan, bahkan tradisi seksual Di dunia ini masih ada beberapa tradisi yang sangat aneh dan unik, bahkan mungkin agak menjijikan dan di luar Salah satu suku Amazon yang sudah hidup lebih modern sampai sekarang masih memegang tradisi seksual yang sangat mengerikan Para pria yang dianggap sudah dewasa diwajibkan untuk memasukkan kedua tangannya di dalam sebuah sarun tangan yang terbuat dari anyaman Mungkin terdengar biasa, tapi jangan salah Sebelum dipakai, sarun tangan tersebut lebih dulu diisi dengan semut peluru Dimana semut peluru adalah semut dengan gigitan paling menyakitkan di dunia Sebelum diperbolehkan untuk menikah, mereka diwajibkan untuk menjalani tradisi ini sampai dianggap layak Artinya mereka harus melakukannya lebih dari satu kali Minum air mani Suku Sambia yang bermukim di pedalaman Papua Nugini memiliki adat istiadat super unik Untuk menjadi dewasa, laki-laki suku Sambia harus melewati beberapa macam ritual kedewasaan Salah satunya meminum air sperma Ritual aneh ini dimulai saat mereka menginjak usia 6 atau 7 tahun dan akan berlangsung hingga mereka memiliki anak Air mani yang akan mereka minum harus sperma milik ketua adat atau sperma laki-laki yang telah dewasa Sebaliknya, saat mereka menginjak umur 13, maka mereka akan menjadi sumber sperma bagi anak laki-laki lainnya Meskipun populasi suku aborigin sangat kecil, namun ternyata tidak ada yang lupa dengan tradisi unik dan ekstrim ini Tradisi seksual yang diterapkan oleh suku aborigin ini diberi nama Mardujarna Tradisi Mardujarna adalah tradisi di mana para pria suku aborigin akan dipotong kemaluannya Tradisi ini sangat jauh berbeda dengan kitan atau sunat Karena Mardujarna bisa dibilang jauh lebih ekstrim Alat vital tiap pria suku aborigin akan disunat memanjang hingga sampai pada bagian pembungkus testis Hubungan seksual di usia dini Suku Trobrianders yang bermukim di pedalaman Papua Nugini juga memiliki tradisi yang aneh Jika seks di usia anak-anak sangat dilarang oleh seluruh kalangan masyarakat tanah air Maka hal tersebut tidak terjadi di suku ini Mereka tidak hanya melegalkan bahkan mengharuskan anak-anak untuk berhubungan seksual Ritual ini mengharuskan anak-anak perempuan mereka untuk berhubungan badan sejak usia 6 tahun Festival Grewol Buat kalian yang memiliki jiwa setia terhadap pasangan Mungkin sangat beruntung tidak merasakan hidup di suku Wodabe Suku ini mempunyai ritual aneh yang diberi nama pernikahan cinta Pada awalnya seorang pria sudah diatur pernikahannya sejak masih baik Dan pasangannya adalah sepuku dari garis keturunan yang sama Saat festival Grewol banyak pria yang mengenakan kostum dan kemudian menari dengan tujuan menarik perhatian istri orang lain Apabila seorang pria dapat berselingkuh dengan istri orang lain tanpa diketahui suaminya Maka keduanya akan dinikahkan Pernikahan tersebut sah tanpa peduli bagaimana perasaan suami dari istri yang ia curi Terima kasih telah menonton